Hai assalamualaikum selamat datang kembali ke channel ini video kali ini kita mau share edit foto yang lagi ngetrend yaitu foto dengan efek jadul atau efek efek sembilan puluhan seperti berikut ini oke tak perlu lama menunggu mari kita mulai tutorialnya pertama kamu pilih di menu profile dan cari efek modern kemudian pilih yang 6 lalu kamu ubah jadi 30 atau kamu sesuaikan seperti foto kamu setelah itu lanjut ke menu like pertama kamu ubah kurva menjadi seperti yang saya contohkan dan setelah selesai kamu tinggal down kemudian lanjut ke step berikutnya ubah exposure ke negatif 20 kontras ubah jadi negatif 50 high league kamu ubah jadi negatif 32 kemudian side nya kamu ubah menjadi negatif 24 dan weights kamu jadikan negatif 46 dan yang terakhir untuk warna hitam ubah ke negatif 12 next kita lanjut ke menu berikutnya di menu color yang pertama temperatur jadikan 26 lalu tint atau ketebalan ubah menjadi negatif 6 kemudian vibrance kamu ubah jadi 10 untuk yang saturation disini kita tidak perlu mengubahnya kemudian kita lanjut ke menu mix untuk warna yang pertama untuk warna yang pertama kamu ubah U menjadi negatif 4 saturation nya jadikan negatif 12 dan luminance jadikan 8 oke lanjut ke warna berikutnya saturation ubah U nya ke negatif 18 kemudian saturation juga negatif 18 dan untuk luminance kamu ubah menjadi 22 oke lanjut ke warna yang ketiga untuk U nya kamu ubah jadi negatif 28 lalu saturation negatif 45 dan untuk lumines dan untuk lumines jadikan ke 100 lanjut ke warna berikutnya warna hijau kamu ubah U nya menjadi negatif 100 dan saturation juga negatif 100 untuk lumines kamu tidak perlu ubah kemudian lanjut ke warna aqua kemudian lanjut ke warna aqua untuk yang pertama U nya tetap 0 kemudian saturation ubah ke negatif 100 dan untuk lumines kamu ubah mentak ke 100 kemudian untuk warna biru kamu samakan seperti warna aqua ubah saturation jadi negatif 100 dan lumines jadi 100 untuk warna yang selanjutnya ungu dan pink kamu ubah warna hanya di bagian satu resin nya saja yaitu ubah menjadi negatif 100 lalu tinggal kamu down dan kita lanjut ke step selanjutnya di menu efek pertama untuk di bagian clarity kamu ubah menjadi negatif 6 kemudian di hash jadi ke 16 lalu piknet nya kamu ubah menjadi negatif 15 lanjut ke midpoint kamu ubah menjadi 42 dan fiternya jadikan 55 kemudian lanjut ke grand amount kamu ubah menjadi 70 setelah itu setelah itu kita lanjut ke menu split stone kita disini hanya ubah di bagian high click nya saja atau yang bagian atas ini untuk hue nya kamu jadikan 61 kurang 1 atau lebih 1 juga tidak apa-apa dan untuk saturation nya kamu jadikan 8 lalu tinggal kamu down saja dan kita lanjut ke step terakhir untuk di menu detail yang pertama kamu ubah di bagian subpenning jadikan 30 untuk radius dan detail tidak perlu kamu ubah kemudian lanjut ke noise reduction kamu ubah noise nya menjadi 30 dan untuk detail nya tetap 50 lanjut ke color noise reduction nya kamu ubah jadi 60 lalu untuk detail nya jadikan 75 dan semi mode noise nya tetap ya tidak perlu kamu ubah oke inilah hasil dari editing kali ini ini sebelum di edit dan ini saya sudah kita edit sekian untuk video kali ini jika suka like dan jika tidak dislike saja sampai ketemu di video berikutnya salam kreatif selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati